Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua lagi ada di rumahnya salah satu aktris Indonesia yang meraih banyak penghargaan juga Asik Dia tuh salah satu artis langganan yang dapet terus penghargaan setiap ada acara-acara penghargaan Pasti dia bawa pulang pialanya Udah lah siapa lagi artis sinetron yang terkenal sekarang Natasya Wilona Langsung kita main ke rumahnya Ikutin terus Nah sekarang kita lagi ada di depan rumahnya Pulang sayang Eh salah 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 Masuk kedalem bukan masuk mobil Mobil orang Ayo kita langsung aja Mampir ke rumahnya Semoga tadi di berkabar juga Orangnya di nungguin Kita mampir nih Ini gua baru pertama kali mampir ke rumah Natasya Wilona Ini namanya Sayang kira-kira ada ga ya orangnya Orangnya ada dong kan tadi kita udah berkabar Yuk masuk kedalam Ini gimana cara nge-talknya di kolor rumah begini Hahaha Ada dua virtu omongnya Suaranya Wil Hai Angga Naya Apa kabar Kita gini ya namaste Namaste Tadi gua masuk rumah lu Kayak nge-talknya nge-talknya Gimana nge-talknya Iya ini kawat-kawat nyamuk ini Untuk menyaring supaya tidak ada nyamuk-nyamuk yang masuk Cukup aku yang jadi nyamuk disini diantara kali Gimana lebih banyak lagi ya Hahaha Sedih sekali Ini gua boleh ga masuk ke dalam Engga sih sebenernya Ya boleh mas Ya boleh mas Ya boleh Setelah Berapa jam perjalanan sih Dua jam lah kurang lebih ya Dua jam Waduh Nggak bunda ke holiday dong Silahkan Liat nih Wilona nih Wilona nih Sekarang Wilona bukan cuma artist Tapi youtuber juga Jadi udah ada sedia kamera Biasa Ini youtube aku Harus gitu Baru masuk rumahnya Udah ada kamera Udah ada laptop Udah ada komputer Wah hebat luar biasa Wil Wil Gue pengen nanya soal itu Apa sih Ini karena gua kan Soal ini Menuju Nah iya karena gua kan menuju Seratus ribu subscriber Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Woh Nih bentar lagi nih Kita dapet pilihan nih Terus baru-baru Gue pengen hampir Kalo malu sambil nanya-nanya Boleh Boleh Ngobrol-ngobrol enaknya Ngobrol dimana nih Dimana bebas Terserah Engga mau dimana aja Di atas Di atap Di bawah Di kolong meja Terserah Mana yang disitu Boleh Ayo Silahkan Gini Wil Gua dateng kesini Cuman pengen Ada yang gua tanyain nih Apa sih Stefan Kita kan Pertama kali ketemu Lu inget ga dimana Enak jalanan Engga Salah 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 Pertama kali kita ketemu itu Di Hotel Max One namanya Caya Tawa Ingat ga lo Gila gua ketemu sama Wilona di hotel Bayangin Waktu itu Gua lagi syuting Judulnya catatan hati Seorang gadis Lu lagi nemenin Steven Iya Pertama kali gua ketemu sama Wilona Cuman inget Pertama kali gua ketemu sama Wilona itu Wilona lagi nemenin Gua waktu itu syuting judul tapi ga jadi tayang Nah akhirnya Kita syuting bareng Syuting sinetron anak jalanan Anak jalanan Kurang lebih berapa tahun nih Setahun Dua tahun lebih Nah Dua tahun anak jalanan Tau lah ya Pada saat itu anak jalanan Sinetron yang bisa dibilang Fenomenal Iyalah Angga putra Angga putra ga fenomenal itu Bebek kianyan Lu inget waktu kita syuting di Anjur Anjur macet kanal kiri Oh iya Bener-bener yang kita sampe Kek bener-bener Aduh susah mau kemana-mana Rame ke lautan manusia Rame banget Itu nah Gila seru tuh Itu kan Itu artinya lu kan waktu di anak jalanan kan Berpasangan dengan Stefan Iya dong Itu chemistry nya luar biasa Kita juga dapet Di sinetron dapet penghargaan juga banyak Iya sih Lu juga dapet penghargaan pribadi juga banyak Nah sekarang kan Lu bakal berpasangan lagi sama Stefan William nih Gimana sih lu pertama kali dapet Kabar dari kantor tuh Apa-apa yang lu Rasain gitu Pertama kali dapet ya Ya santai aja Kayak gimana sih Kayak dapet kabar dapet pemain yang lain gitu loh Kayak sama aja Sama aja ya Karena kan udah hampir 5 tahunan ada ga sih Nah hampir 5 tahun Untuk kurang lebih hampir 5 tahun Lalu ga bareng-bareng lagi Iya masing-masing kan udah punya kehidupannya masing-masing gitu loh Bener Aku maksudnya udah sempet juga pacaran sama yang lain Udah sempet putus juga dan lain-lain gitu Dan dia juga udah punya kehidupan sendiri Jadi mungkin kalo dalam jangka waktu yang deket setahun atau dua tahun Mungkin deket banget Cuman udah agak lama jadi udah ya santai aja Mantap Kalo gitu gue pengen langsung ngasih lu tonton satu video ini Ini jadi adalah video promo senetron terbarunya Natasya Wilona Dan Stefan William Ada gue juga Hahaha Dan Angga Putra ya Nih Lo udah nonton kan Oke 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 Nih Lo kalo nonton video ini Ngebayangin apa sih gitu Gue ngeliatnya tuh kalo gue pribadi ya Gue pribadi Sebagai temen lu Gue temen Stefan juga gitu Gue ngeliat dari kacamata penonton Bukan dari gue sebagai temen lu atau sebagai temen Stefan Gue baper ya Gue baper Gue baper kebawa sama Sama chemistry antara lu berdua aja gitu Kayak Nih orang gila ya Udah gak jadi lawan main kurang lebih 5 tahun Udah gitu Apa namanya Hubungannya itu adalah mantan pacar Lu bisa sekuat itu mainin peran cahaya Peran cahaya di sinetron ini Loh punya Ketika beradu acting gimana sih Gue sih gak kebayang ya Gatau deh Cuma kalo pas lagi beradu acting Yang ada duit aku tuh cuma totalitas dan profesional Kan kamu tau sendiri gak? Gimana aku waktu anak jalanan Putus di tengah lagi jalan tayang Tapi masih putu tayang gitu kan? Dan anak jalanan masih nomor satu Masih nomor satu Jadi kayak bagi aku Aku udah pernah ngelawatin yang lebih berat daripada itu Jadi pas ketemu lagi udah lebih santai Karena kayak udah no heart feelings kan? Hebat Hebat lu Hebat Kan belajarnya dari Angga Putra Yang penghargaan ini lagi dia Artis anak Kalo lu kan tadi gue opening di depan Gue bilang gue lagi ngunjungin Salah satu artis Yang berlangganan mendapatkan penghargaan Ya lu doang Kayaknya setiap tahun lu pasti langganan Amin amin Tapi hebat Gue salut sama Amok video promo ini ya Pas gue liat bener-bener Dari tatapan mata lu tuh Gak ada takut-takutnya menatap dia Kenapa harus takut Emang dia monster takutnya datap Karena ada adegan Ada adegan ketika dia duduk di bangku Lu menatapnya seperti itu Lu ada perasaan gak enak kah? Engga sih gue lebih fokus kayak ada beleknya gak ya? Gitu Enggalah Lu kayak yaudah Santai aja Karena saat di set ya emang harus jadi karakter kita yang masing-masing yang kita perankan Setuju gue Setuju Di anak band gue harusnya shooting webseries gitu ya Di webseries itu ada adegan harus ciuman gue nih Gue bilang sama istri gue Ini kan bukan jadi Angga Putra Oh iya Gitu gak? Iya sih Kayak gitu Harus sedalam itu Tapi kayak enakan dong itu Ya enak banget dong Besok ada adegan apa bilang aja Ini bukan Angga Putra Ini perannya Oh iya dong Itu kan salah satu ilmunya mungkin ya Cuman Kalau ciumannya sama cowok Mau tepat? Gue gak mau Dasar Cuman kan gak jadi job itu Akhirnya gue gabung sama lu lagi Akhirnya gue bisa shooting bareng sama Wih ini artis Lebay, lebay, lebay Langganan Dawat piala citra Setiap Setiap gue dateng ke sebuah acara di stasiun TV Yang ada penghargaannya Pasti lu yang naik panggung Bingung kenapa ya? Resepnya apa sih? Bagi-bagi dong Gue juga kan pengen dawat piala di sinetron Resepnya itu angga simple Tulus Ngelakuin apapun tuh dengan tulus Ikhlas Acting dengan ketulusan Kerja dengan ketulusan Pasti ada jalan dan berkahnya Amin 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 Oke Itu tuh resep dari Wilona Pokoknya Ini temen-temen banyak yang penasaran nih Kapan anak band tayang Kita juga belum tahu kapan tayangnya Secepat nih ya Mulain aja secepatnya Karena Kalo gue nulis di caption pas promo gue Kembalinya couple yang pernah membuat fenomenal sinetron anak jalanan Asik Oke Serem sih Seren ya Keren ya Padahal fenomenal tuh karena semuanya loh Bukan cuma karena kita berdua doang Iya paham karena semuanya Cuman kan ini kan gue bilang Kembalinya couple Kembalinya couple Reunia Reunia Nah pokoknya buat temen-temen yang udah nanyain Kapan tayangnya sinetron anak band Doain aja secepatnya kita akan tayang Amin Oke Sekarang gue bakal tanya-tanya Tadi gue sempat posting di Instagram nih Wil QnA bareng sama Wilona Kita buka ya Oke Pilih pertanyaannya cuma boleh 5 detik ya Satu, dua, tiga, empat, lima Kapan Kak Wilona nikah? Kapan belum tahu guys Doain ya Soalnya jodoh itu di tangan Allah Jadi kita gak pernah ada yang tahu Kapan kita ketemu Bisa aja ketemu besok langsung nikah minggu depan Hmm Amin, amin, amin Satu, dua, tiga, empat, lima Ini dia dia Banyak banget Dari My underscore ZZ Gimana Kak Wilona membangun chemistry kemarin Sama Kak Hito yang di realnya berantem mulu Caranya itu Dengan Ya itu pas udah nyampe di set Kita bener-bener usahain Untuk kembali ke karakter kita masing-masing Jadi sebaper-bapernya kita keluarin semuanya di set itu Di adegan itu Padahal aslinya kita kayak kucing sama tikus Itu sih lucu banget Gue tuh punya temen satu-satunya cuma Hito Oh iya Yang paling lucu menurut gue Hito doang emang Iya parah, aku sering gak bisa nahan ketawa tuh kalau gitu Parah, parah, parah Nih, ada lagi satu pertanyaan dari Andri Kafujihanti Menurut Kak Wilona Kak Rizky Bilar orangnya gimana Asik Asik Kemarin kan gue juga sempet ngeliat di sosial media Katanya lagi deket sama si Bilar Suka aja dibuat lebay-lebay itu Bener, nih gue liat di Instagram tuh Wilona lagi deket sama Bilar lah Jadi emang kita lagi sering bikin konten nih belakangan ini ya Kita sering banget Bahkan sebelum Rizky mulai aktif di YouTube-nya tuh Udah sering masuk ke YouTube channel aku Jadi emang Ya Kita tuh temenan gara-gara Dijudul Cinta Karena Cinta dia masuk Oh iya ending-ending ya Selesai judul itu Kita sering collab YouTube bareng Dan anaknya juga asik dan welcome banget Jadi udah deh sering kita jalan banget Jadi gak ada hubungan khusus apapun ya Hubungan khusus kayak gimana tuh Pacaran kah Lagi PDKT kah Oh iya kan aku kan lagi jomblo Kalau aku bilang ada hubungan khusus Berarti aku gak mengakui dia dong Kasian loh Bilar Jadi kita sekarang lagi sibuk berteman aja gang Sibuk-sibukin diri Iya lagi sibuk berteman Jadi berita-berita yang di Instagram Kalau Wilona deket sama Wilski Bilar itu Cuman temenan aja Karena kita semua keluarga temenan gitu Asik keluarga Iya bener gue juga sama Bilar itu temenan di Main bola gitu Iya 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 Gitu dapet kabar dia tinggal nikah Sorry Bilar Nih tanya dari ini lagi nih Menurut Kak Angga Wilona itu orangnya gimana? Ada hal apa nih? Tuh ada gak hal yang buat Kakak kagum sama dia? Widih Ini gue nih berarti ngebahas dulu ya Oh iya Menurut Kak Angga Wilona itu orangnya gimana? Wilona itu gue Gue berarti Harus jujur ya Harus jujur banget Waktu kita shooting bareng gimana Oke Wilona itu cewek yang kuat lah ya Terus Apa ya Cewek yang hebat menghadapi segala situasi yang ada di depan mata dia lah Asik Kalo gue nganggep lu Ini orang hebat nih Saksi bisu semua hal Hahaha Jadi saksi bisu di lokasi ya sepertinya ya Cuma saksi doang ngeliatin doang guys Ngeliatin doang Gue cuman ngeliatin doang Intinya Selama gue kenal sama Wilona Wilona adalah orang yang Apa ya Pertama mudah beradaptasi sama lingkungan sekitar Kedua Hebat lah ya Hebat menghadapi situasi apa yang terjadi sama lo gitu ya Lo gak mikirin apa-apa gitu ya Yang penting selagi itu Cuek banget ya Cuek banget lo gitu Kalo udah berbau sama pekerjaan Lo gak akan mikirin segala sesuatu yang lo lagi hadapin Udah fokus ya ya kerja gitu Iya gak sih? Bener sih Itu tanggepan gue Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya Oke Pertanyaan terakhir nih Gue cari dulu dong yang 5 detik Boleh 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 satu jam gak apa? Jangan Mau cari yang hot banget apa? Iya dong Kak Wil kalo misalnya diajak collab sama Feral mau apa enggak? Mau-mau aja Kenapa enggak? Iya Nama ini mah Ntar lo belum Pertanyaan yang lain Gimana cara supaya bisa bersikap tenang dan santai Terhadap berbagai situasi Itu doang tuh Itu sama aja Iya ini pertanyaan terakhir Itu doang Berarti sama kayak gue Kan tadi kan jawaban dari gue itu Lu orang yang tenang dan ini Lu orang yang tenang menghadapi situasi Apa ya? Need tips nih Need tips nih Buat gue juga nih Mungkin karena Aku tuh tipenya yang kayak Saat aku kerja Aku fokus sama pekerjaan aku doang gitu loh Jadi drama apapun Kayak apapun masalah yang ada tuh bagi aku harusnya di luar dari pekerjaan Jadi seandainya kita pengen membahas itu Dan pengen mikirin itu Lebih baik sesudah selesai kita kerja Kalo lagi di lokasi syuting itu soalnya menyangkut banyak orang Menyangkut temen-temen Crew dan lain-lain Jadi kalo kita egois cuma pengen Ngebahas masalah hidup kita Kayak semua orang punya masalah hidup kan Ya Jadi itu yang ada di pikiran aku Makanya aku tetep untuk Tetep tenang Dan aku tetep ngejalanin tugas aku Dan kewajiban aku Ditambah Kebetulan aku emang orangnya rada cuek Kayak aku maksudnya sibuk dengan dunia aku sendiri Entah aku main game Entah aku nonton film Bawa laptop nonton di lokasi Di set Di basecamp Kadang-kadang kalo aku masih belajar atau masih sekolah Aku bawa buku pelajaran Jadi kayak Itu mungkin yang buat aku gak terlalu terfokus ke hal-hal yang lain kalinya Fokus ke positif aja gitu Hebat Hebat Luar biasa Lu kelahiran tahun berapa sih? 98 98? Seumuran loh gue ya? Ya gak coba Beda 4 tahun Pemikirannya tuh Pemikirannya tuh gue lewat Gue lahir tahun 94 Tuhan gue dong Iya Ya harusnya Tuhan gue dong Cuma pemikirannya tuh jauh diatas gue gitu Gue gak punya pemikiran kesana Harus gitu lah Engga Kalo gak nanti menghadapi semuanya Kan di lokasi syuting tuh gak selalu semua baik gitu loh Gak selalu semuanya mulus ya kan Kalo kamu gak kuat nanti kamu oleng sendiri jatoh sendiri Iya Kalo lokasi syuting gue cuman Gue di lokasi syuting itu cuman Cuman punya satu pegangan nih Pegangan Gue selama bekerja ya Gue gak bisa percaya sama siapapun orangnya Sama siapapun orangnya Gue berhubungan baik aja yang penting gitu Karena ketika gue mempercaya sama satu orang Berarti gue bisa cerita apapun ke dia gitu Soalnya lokasi syuting itu satu mulut bisa jadi seribu mulut Nah itu dia yang gue jaga Jadi ya santai-santai aja bertemannya Iya Kayak gitu Terima kasih Wil ya Berbagi Udah gitu gue dateng ke rumahnya Hampir Dapet ilmu dari lo, dari nyokap Segala macem Santai Kita harus begitu kali Iya gak sih Yoi Harus saling mensupport Tuh Pokoknya seneng deh gue main kerungan Wilona Bukan cuma selaturahmi Tapi juga dapet ilmu dari Wilona Dari orang tuanya, dari kakaknya juga Yang bakal nanti ikut main di senereternak band Ya gak? Yoi Jadi sahabat kita lagi Jadi sahabat nih gue ada anak band bertiga Ya lu bayangin sekarang Nih lu harus tau ya di anak band ini judul Judul terhebat gue Kenapa emang? Kenapa gue bilang terhebat? Karena di anak band ini gue secara gak langsung bersaing sama Stefan William buat dapetin lo Iya sih Gila Gila sih kamu Mentalnya oke sih Seganteng itu gue Gua seganteng itu Eh tapi kamu emang ganteng banget kata Naya Kata Naya Ya kan jujur Ini banyak ngomong gitu Sama lagi nih Oke deh terima kasih buat temen-temen Nah nanti juga gue bakal collab di Youtubenya Natasya Wilona Iya Mantem Ini pertama kalinya di Youtube Channel Halo Putra nih collab sama temen-temen Ini baru pertama kali gue collab sama Yeay perdana dong Perdana nih Perdana collab sama Natasya Wilona Thank you lah ilmunya ya Terima kasih banyak Iya sama-sama Semoga ilmu ini membuat kamu jadi sakti ya Amin Thank you raga 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 Thank you raga